Cuci sayur hingga bersih agar tidak ada patogen atau bakteri yang tidak diinginkan Tangan harus higienis juga Terima kasih telah menonton Taksonomi dari tanaman sawi hijau Taksonomi dari bakteri asam laktar Fermentasi adalah perubahan struktur kimia menggunakan aktivitas agen-agen biologis terutama enzim sebagai biokatalis Berikut adalah reaksi kimia dari fermentasi Air beras atau air tajin maupun air kelapa mengubah sayur asin dari warna hijau segar menjadi warna hijau kecoklatan Faktor-faktor yang memengaruhi fermentasi dapat dibaca di sini Proses fermentasi yang terjadi secara spontan oleh bakteri asam laktat yang termasuk bakteri heterofermentatif Keistimewaan dari produk ini adalah rasa dan aroma yang khas dan juga disukai masyarakat Garam menyebabkan ketidakseimbangan osmotik antara lingkungan luar dan lingkungan dalam sayuran Sehingga terjadi pelepasan air dan nutrisi dari dalam sayuran Nutrisi ini merupakan medium paling sempurna bagi pertumbuhan bakteri asam laktat Proses fermentasi secara singkat yaitu Amilosa pada sayur asin diubah menjadi glukosa dan maltosa Kemudian glukosa diubah menjadi asam laktat Proses ini dilakukan oleh bakteri asam laktat Perubahan pH terjadi dari pH awal berkisar 6,4 sampai 6,58 menjadi pH akhir kurang lebih 3,6 30 derajat celcius dalam suhu ruangan Tumbuhnya selaput keputih-putihan mikoderma di atas larutan Selaput ini harus dibuang secara hati-hati Tum fermentasi diletakkan di tempat terbuka yang disinari matahari Atau diberi lapisan minyak mineral yang netral di atas larutan Lapisan ini mencegah tumbuhnya ragi tersebut Tetapi mengoptimalkan kerja bakteri asam laktat yang tergolong anerofakultatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!